Subhanallah, seorang pilot masuk Islam setelah mengalami kejadian mengerikan di pesawat. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Salah satu catatan peristiwa yang hampir menelan banyak korban jiwa, yakni seluruh penumpang dalam satu pesawat. Dalam akun Facebook Maksudah Madsai menceritakan apa yang terjadi dalam sebuah maskapai penerbangan udara milik negara Rusia itu. Di mana di dalamnya penuh penumpang dengan satu penumpang muslim. Dalam perjalanan di udara, tiba-tiba kedua mesin pesawat itu gagal. Setiap orang mulai menangis dan berteriak. Namun lelaki muslim itu berdoa dan sholat dua rakaat dalam pesawat. Pilot yang datang ke kabin hanya berusaha menenangkan para penumpang. Namun ia pun terkejut melihat hanya satu orang yang tidak khawatir terhadap akan sebuah kejadian yang keselamatan seluruh orang dalam pesawat. Penumpang seorang muslim itu hanya berdoa. Setelah selesai, seorang pilot pun bertanya, apa yang kamu katakan kepada Tuhan. Lalu seorang muslim itu mengatakan, saya telah meminta belas kasihan padanya. Jangan khawatir, saya yakin sekarang pesawat ini pasti akan mendarat dengan selamat. Pilot itu pun terkejut melihat kepercayaan diri seorang muslim tersebut. Kemudian pilot itu pun kembali ke kopit, dan seketika kedua mesin mulai bekerja kembali. Ketika pesawat mendarat dengan selamat, pilot tersebut pergi ke masjid bersama penumpang seorang muslim tadi. Dan di masjid, pilot itu pun menerima dan masuk Islam. Subhanallah Demikian kisah Mualaf seorang pilot. Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma Amin